Intro Hai 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 sahabat gen Aci Bertemu lagi dengan Kak Nabila di Youtube channel kesayangan kita semua Ayo Cerdas Indonesia Nah by the way how are you doing guys? Gimana kabarnya hari ini? I hope you are all doing well Karena di video kali ini kita akan membahas How to give opinion Bagaimana cara memberikan pendapat Nah biasanya sebelum kita memberikan pendapat Itu didahului dengan kalimat-kalimat buka Misalnya I think bla 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 Tapi adik-adik bosen gak sih Kalau terus-terusan pake I think Nah di video kali ini Kak Nabila akan ajarkan Ungkapan-ungkapan lain yang bisa adik-adik gunakan Untuk mengganti kalimat I think Sudah siap belajar bareng Kak Nabila? Yuk tanpa berlama-lama lagi langsung kita bahas materinya Tapi sebelum itu jangan lupa like, comment, and subscribe YouTube channel Ayo Cerdas Indonesia Dan jangan lupa bagikan video ini ke seluruh teman, saudara, kakak, adik, ibu, ayah Supaya kita bisa belajar bersama-sama Jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Supaya adik-adik bisa terus update materi-materi baru yang ada di YouTube channel Ayo Cerdas Indonesia Without further ado, let's get started Ungkapan pertama yang bisa adik-adik gunakan adalah Personally, I think Artinya, secara pribadi, menurutku, bla 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 Contohnya What do you think about my new watch? Personally, I think your watch is very elegant I like your watch Ungkapan yang kedua adalah In my humble opinion Artinya, menurut pendapatku Contoh kalimatnya gimana, Kak Nabila? What do you think about using mask in the COVID pandemic era? Is it important or not? In my humble opinion, it is important because it can prevent the spread of COVID-19 Ungkapan yang ketiga From my point of view Yang artinya, dari sudut pandangku Nah, contoh kalimatnya What do you think about my new bottle? Hmm, your bottle is good But from my point of view It is too expensive It costs around 50.000 rupee If you buy it on Shopee Idiom yang keempat I strongly believe that Artinya, saya sangat percaya bahwa bla 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 Contoh kalimatnya gimana, Kak Nabila? Contoh kalimatnya What do you think about smoking? Hmm, I strongly believe that smoking is harmful for your body and your health Because it contains a lot of chemical materials or ingredients Dan, ungkapan yang terakhir adalah As far as I am concerned Artinya, sejauh yang saya ketahui Contoh kalimatnya gimana, Kak Adila? Contoh kalimatnya What do you think about the taste of the cake that I bought last night? Hmm, I think the taste of the cake was good enough Because as far as I am concerned The cake store is new So they can still develop Nah, adik-adik Sampai disini dulu Penjelasan Kak Nabila Tentang ungkapan-ungkapan Yang bisa adik-adik gunakan Ketika ingin mengungkapkan pendapat Semoga bermanfaat Sampai ketemu di video selanjutnya Bye-bye Sub indo by broth3rmax